Intro Assalamualaikum Hai semua Jumpa lagi di channel youtube Niken Tata Kali ini saya mau berbagi resep sederhana Yaitu Tumis kobis pedas Bahan-bahannya adalah Seperti 4 sayur kobis 15 cabai rawit 3 siung bawang putih 6 siung bawang merah Dan terasi Gula pasir Secukupnya Garam dan juga Penyedap rasa Pertama Kita potong Kita potong kubis Potong kubisnya Sesuai selera teman-teman ya Tapi kalau saya suka dipotong Besar-besar Kotak-kotak begini Teman-teman bisa Kita memotongnya kecil-kecil Kita potong Kemudian Kita Pilih-pilih Kalau ada yang Tidak bagus kita buang ya Karena kokis itu kadang Di dalamnya itu ada yang Warna hitam Dan ini setelah kubisnya saya cuci bersih Dan siap untuk dimasak Ini bumbunya saya blender ya Teman-teman boleh juga mengulepnya Saya blendernya pakai air Karena saya tidak biasa blender pakai minyak ya Saya rasa lebih boros minyak Kemudian siapkan kuali Dan saya langsung Masukkan bumbunya Saya tunggu Bumbunya sampai airnya Susut ya Kalau sudah kering Baru saya akan Memasukkan minyak Masukkan minyak Secukupnya Untuk menomis Tumis bumbunya Dan tumis bumbu Seperti biasa Sampai Wangi Dan masak Dan saya langsung Masukkan garam dan micin Karena saya rasa Nanti Lebih bisa merata ya Teman-teman boleh juga Menambahkan garam dan micin Di Di akhir Kemudian setelah Bumbu Masak Saya masukkan kopisnya Lalu Tumis-tumis Kopis dan bumbu Sampai merata ya Tumis terus Sampai benar-benar Bumbunya Merata Dengan kopis Dan ini Menumisnya Tanpa Air ya teman-teman Ini benar-benar Saya tidak Menambahkan air Kemudian Saya masukkan Gula pasir Secukupnya Ini menumisnya Sesuaikan selera ya Teman-teman Boleh juga Dimasak Setengah matang Atau sampai Matang Lembut Tapi kalau saya Suka Tidak terlalu Matang ya Masih ada Keriuknya gitu Akan lebih Nikmat Ini sangat Enak ya teman-teman Karena ini Salah satu Sayur Kesukaan Pak suami Dan kalau kita Rasa sudah Rasa sudah cukup Masak Siap untuk diangkat Ya teman-teman Dan ini Tomis kobis Pedasnya sudah Masak Siap untuk diangkat Ini Tomis kobisnya Sangat Enak Dan Pedasnya juga Mantap ya teman-teman Videonya Sampai disini Saya ucapkan Terima kasih Yang sudah menonton Dan dukung terus Channel ini Dengan cara Like Comment Share Dan juga Subscribe Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa